Intro Dia main Gue pegang aja Halo semuanya Kembali lagi di videonya Gita Kali ini gue punya Yang tamu Jadi pokoknya lagi lebaran nih Suasanya lebaran Tapi karena gue males di Berlin Sekarang gue lagi di Hamburg Mudiknya ke Hamburg ya Di rumahnya Mbak Kuita Wey Kenalin dulu Pak Kau teman-teman Halo Gue Kuita Gue tinggal di Hamburg Dari tahun 2010 Kuliah jurusan kedokteran disini Semesternya gak usah ditanya lah ya Pokoknya Ini buat yang pengen-pengen kedokteran Bisa tanya-tanya Mbak Kuita Seandainya juga punya vlog gitu Vlog eci-eci Tapi mampir ya Tentu-tentu Sekarang kan masih Sesi-sesi tentang Ngobrol-ngobrolin Jerman Kayak kemarin-kemarin Di episode-episode kemarin tuh Udah nih Sekarang gue mau nanya ke lu Mbak If only I knew Jadi maksudnya Seandainya aja Seandainya gue tau Kalo seandainya gue tau versi lu apa nih Mbak? Ini ya Maksudnya sebelum ke Jerman ya Seandainya gue tau kalo gue itu dulu Punya chance gitu Stuttgart di Indo gitu Gue akan lebih memilih Setelah lulus Gue ambil Stuttgart di Indo Unstatt disini Unstatt disini Kenapa tuh emang ya? Karena itu kan gue emang Udah rencana nih kan Mau Stuttgart di Indo itu Waktu itu kan kita Gute nih kan ya Mbak ya Buat yang gak tau Tapi Waktu itu kan gue ngerasanya ya Gute-nya soalnya kan Kayak cuma seminggu sekali Ya Hari Sabtu doang gitu Terus Abis itu Ya gitulah bokap gue Memang orangnya tuh Dia selalu ngitung-ngitung gitu Rencana Anaknya tuh kuliah nanti Pokoknya tahun segini Dia pokoknya udah Udah lulus Emang B1, B2 Dojenya gitu lah Terus abis itu Dia ya ngitungnya gitu Setelah gue Level B1 atau B2 Waktu itu gue lupa Udah dapet sertifikat itu Untuk daftar Di ini kan Sudkol di Indo kan Waktu itu emang Katanya sih kalo gak salah Syaratnya harus Di level itu lah gitu Nah terus Ternyata gue Kaga lulus kan Gue inget tuh kayaknya Hari itu Soalnya gue tanya Lo ntar lanjut lagi gak? Enggak kayaknya Sedih gue Nah abis itu kan gue Ya lumayan ini nih Mental breakdown lah gitu kan Karena Bokap gue udah Berharapnya gue Lulus Biar rencananya lancar gitu Gitu Nah terus ya udahlah Akhirnya gue juga Waktu itu kan ada Informasi dari agen-agen itu Ternyata bokap gue cukup tertarik Ya gue juga lumayan lah Terus gue pikir Ya udahlah kita Daftar ke agen itu Kan dia tuh kayak 6 bulan gitu kan Preparationnya Itu dari A1 banget Dari A1 banget Setiap hari gitu Pokoknya belajar itu Sebenernya gak terlalu Merugikan juga sih Gue belajar lagi dari awal Gue baru tau dari temen gue Yang udah kuliah disini Dia 1 tahun di atas gue Sebenernya seumuran sama gue Oke Tapi dia sekarang udah mau Start exam gitu Oke 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 Dan dia bilang Iya gue waktu itu Dulu studkol di Indo Ya kan Terus abis itu gue nanya-nanya kan Eh hebat banget lo bisa studkol di Indo Terus kata dia Ih gampang kali masuk studkol Indo Katanya gitu Karena waktu itu mereka Emang lagi butuh orang Gitu kan Sebenernya baru bukan Jadinya kayak Sebenernya lu gak apa-apa Walaupun kayak lu gak punya Apa sertifikat biasa tuh Lu bisa ikutan testnya Dan testnya tuh gampang banget Kata dia gitu Seandainya gue punya Keberanian lah Untuk sekadar nyoba Waktu itu Itulah salah gue sih Udah takut duluan Udah takut duluan Gue udah ngerasa kayak Oh susah berat nih gitu Takut gak lulus gitu Padahal kayak Gak ada salahnya kan Makanya gue kayak Hmm ya gitu lah Agak-agak sedikit menyesalis sih Sebenernya Soalnya Kalo dihitung-hitung kan Kalo misalnya gue bisa Dapat studkol disitu kan Kayak cuma setahun Bener-bener Lebih Lebih cepet lah gue Preparation Cepat waktu gitu Soalnya gue disini pun Waktu itu kan Setelah Euro 6 bulan Disini pun Gue gak langsung Masuk studkol kan Gue masuk day course dulu Jadi lu 3 semester 6 bulan lagi Anak-anak yang studkol di Hamburg Rata-rata day course dulu ya Iya sih rata-rata Soalnya kita juga Karena kan Anak-anak yang baru-baru dateng gitu kan Semester pertama kan Pasti ngerasa Gak bisa ngikutin Itu sebenernya wajar kan ya Cuma karena ada Ada apa sih Ungebot ini Si Apa day course ini Jadi kita kayak Udah ambil aja gitu Padahal sebenernya mungkin Sih bisa Sebenernya Bisa sih harusnya Soalnya anak-anak Berlin juga gak ada day course Mereka bisa-bisa Walaupun Oster pertama anjlok Oke Nilainya jelet Tapi abis itu ya bisa-bisah Abis itu lancar kan Nah itu juga Seandainya gue tau Ini yang kedua Yang kedua Yang kedua Seandainya gue gak ngambil Si day course itu Gue lebih prefer Ngulang lagi semester satu Karena di day course kan Lo cuma belajar bahasa Jerman Bahasa Jerman aja kan Kalau di iffa course nya itu kan Seenggaknya lo belajar lagi Biologi lagi Karena lo end course kan Walaupun ngulang lagi kan Seenggaknya lo ngulangnya Pelajaran yang lo butuhkan gitu Bener-bener Soalnya pas masuk kuliah pun Kayak bahasa tuh jadinya gak ditanya gitu Nah Karena orang udah expect Ya lo pasti bisa gitu Betul Menurut gue sih Untuk orang-orang yang Kaya prepare banget Bahasa Jerman nya Mendingan ya Gak perlu lah sampe segitu Sampe lo tau Konjunktif eins konjunktif Itu udah gak kepake lagi Itu gue ngerasain banget sih mbak Karena tuh gue bener-bener Jaman dulu prepare Bahasa banget Terus pas gue masuk kuliah Terus gue shock gitu Men Ngeri tanya nih Bahasa Jerman gue Udah nih gak peduli Gila coi Yang bener aja Jadi kayak cuman buat komunikasi Gitu deh Gue susah aja Kayak effort gue Gue selalu kayak ngapalin grammar Dibes dimana-mana Gak ada yang nanyain Bodoh amat Ya orang tukang donor aja ngerti gini Iya bener Kita ngerti gitu Mereka ngomong apa kan Terus kayak Zalat ales ales Iya bener Cumi hir esen Cumi hir esen Udah Cumi temen Pas lu dulu di Stutkol itu Lu Ernst Neyman gak? Maksud gue Kalo pas gue Dulu di Stutkol Gue bener-bener Gak mau yang Ini loh Gak deh gue bahkan di sekolah bahasa Temen-temen gue ngajakin Get hiburan yuk ke Belgia Kayak ini Aduh gak deh gue ngasih belajar Padahal masih di sekolah bahasa Geli gak sih? Kalo dulu gitu masih di Stutkol Ngerasa gue kayaknya terlalu rajin deh Iya 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 Gue juga sih Mastinya gue bisa kayak lebih Oh Gue ada momen Gue ulangan kimia Dapat empat gue nangis Di kelelas Itu gue kayak Sumpah itu gue Si seandainya waktu itu Gue tau gitu Kenapa sih gue harus melakukan itu Itu gue bener-bener kayak Kecewanya parah banget Karena gue mikirnya Itu berpengaruh sama NC gue nanti gitu loh Taunya parah gak? Untuk Vesselung Sprufungnya Kayaknya sih dia Tapi kan Maksudnya Ada 4 noter Iya Cuma kan maksudnya Cuma satu doang gitu Dinilai 4 Sounds lu kan Maksudnya Bagus-bagus aja gitu Iya 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 Cuma gue lebay Waktu itu nangis Terus temen-temen gue kayak Ada satu orang Afrika gitu Yang dia bilang kayak Udah kuita lu Gak usah nangis Kapain sih Masa-masa sutkol Itu yang paling enak ya Sebenernya Kalo libur yaudah gitu Kita jalan-jalan Maksudnya Kalo lu Maksudnya sih Kalo misalnya lu kayak gitu Karena lu pengen ke dokteran Dan kalo ibaratnya 1,2 kong berapa Gak dapet Udah lu cus Kalo gue kan masuk ke dokteran juga Enggak Gue masuknya Shemi Ya NC-nya berapa sih Shemi ibaratnya Gue gak tau tapi Emangnya Bahkan di gue gak ada NC-nya Demi Allah gitu Itu jebakan deh kayaknya Oh iya Soalnya kayak Kan gak ada yang masuk kimia Karena susah aja Kayak gak ada NC gitu Karena once lu masuk Kayak lu susah keluar Tapi gue respect sih sama lu Kira lu mau ngambil Shemi Gue gak kepikiran dulu Gue kira lu mau ngambil apa gitu Gue juga ngerti Lanjut Lanjut Kalo soal pergaulan ya Sama orang Jerman ya Seandainya gue tuh Dulu lebih open Sama orang-orang Jerman Iya banget sih Karena gue merasakan itu Gue Dari 6 tahun gue hidup disini sih Temen Jerman tuh gue bisa hitung banget gitu Pake jari Sama banget Dan gue merasa gagal gitu Kalo misalnya gue kayak ngeliat orang-orang yang kuliah di luar negeri di Facebook Temennya bule-bule gitu Semua Indo lagi, Indo lagi Menurut gue sih kalo gue pikir-pikir sekarang bukan karena orang Jerman yang gak peduli juga kan Kita yang nutup diri Sebenernya mereka tertarik gitu Setelah gue punya ada temen gitu Itu gue baru 2 tahun yang lalu loh Gue baru kenal sama dia ini Terus dia kayak orangnya open banget Terus kayak gue juga belajar dari pengalaman kan Dulu kayak gue orangnya pasif gitu Kalo ditanya doang gue baru kayak jawab gitu Soalnya gue juga bingung gitu Mau buka topik apa Setelah gue belajar dari pengalaman itu Gue coba yaudah gue coba aja untuk nimbrung Untuk ngomong egal mengomong apa Akhirnya terus mereka juga ngajak lagi ketemuan Dan apa sih maksudnya gak cuma makan di mensa doang gitu Di luar lagi terus kayak ayo kita hang out gitu gitu Baru gue ngerasa oh emang gue harus begini gitu Orang Jerman malah justru yang lebih menghargai lo apa adanya sih menurut gue Iya sih Kayak saya dulu gue juga ngiranya Gue takutnya bahasa gue tuh ngebikin fail semua obrolan gue sama orangnya Mungkin mereka terang banget gue gitu Iya makanya Terus setelah gue kayak ada obrolan-obrolan tentang Auslander gitu Iya iya Mereka juga kayak ngeliatnya kok kayaknya Orang ini gak interested sama gue Bener Bikirannya gitu Soalnya mungkin orang bullying itu ngeliat kita juga cuman Unter uns doang gitu loh Betul-betul Kayak orang Asia Iya betar Gak lah Indo semua nih Atau orang Korea juga suka kan Unter orang Korea doang Mereka-mereka Temen Jerman gue yang banget-banget temen cuma satu biji Lebih sedih Itu gue udah kayak pencapaiannya gue main ke rumah dia Dianterin sama dia pake mobil Gila Gua mau kesini nih Gua ituin lu deh Gua udah kayak gila Gua udah sampe banget ya malu kayaknya Gua yang itu juga satu doang Yang bener-bener gitu Orang Asia kita tuh emang kayak Kayak Curug Halton gitu sih Mereka semua juga bilangnya gitu Gua tuh gak ngerasa gue Curug Halton tapi Tapi ternyata iya Kadang-kadang lu sedih gak sih mbak Ngebayangin gitu ya kalo lu kuliah di Indo Gua pasti aku Humis-humis lu Oh parah sih Mau bem-bem-bem semua gua ikutin Kegiatan-kegiatan Di luar kuliah itu Kemasuan gitu Lanjut lanjut Beti lu tidak ada penyesalan kayak Oh seandainya gua tau semester lalu tuh Mestinya gua lebih banyak Oh iya itu selalu Itu gue struggling Setahun yang lalu lah Gua kan tipe orangnya last minute Last minute gitu Kalo misalnya belajar kayak Ya 2 bulan sebelum exam Padahal maksudnya ini ujian negara gitu Start examen coy Lanjut Kalo dulu yang paling gue sesalin sih Sebenernya kayak Kalo aja gue Dulu itu Gak memutuskan untuk kuliah di Jerman Sebenernya tuh Ini sih Pengaruh keluarga gue banget sih Jadi bokap gue itu kan Dulu dia Dapet Beasiswa gitu Dari kantornya Untuk S2 di Amrik kan Terus bokap gue tuh ngerasa Enak banget sih Kuliah di luar negeri gitu Dengan segala macam Kesusahan dan Kemudahan Dan ya gitu-gitu Ya udah Jadi dia tuh pengen banget Anak-anaknya semua Kuliah di luar negeri Gitu Dimana pun terserah Yang penting ada pengalaman di luar negeri Mungkin sebenernya tujuan bokap gue yang paling utama sih Ya cuma pengalamannya itu Sama kita belajar mandiri gitu Untuk open minded sih Kayaknya lu emang harus keluar gitu Bener-bener Untuk melihat itu gitu Lanjut Lu kan sekarang pun nyesel sekali Lu kadang merasa nyesel gak? Di satu sisi iya sih Misalkan kayak kita tuh Ada waktu panjang 3 bulan libur di summer itu Sudah banyak yang bisa kita lakukan kan Kayak misalnya kerja Maksudnya disini kan lu punya kesempatan yang lebih untuk bekerja sesuai bidang lu gitu Gue sebenernya di waktu libur itu Bisa praktikum kah? Ataukah Kayak kerja malam Apa? Jaga malam kah? Yang kayak gitu-gitu lah Oh iya, jaga malam Anstad kita pulang Di Indo juga ngapa-ngapain Tapi di sisi lain sih Gue ngerasanya juga Kalo pulang setahun sekali Enaknya karena gue bertemu Keluarga gue sih Gue apa ya? Gak ada sih kalo gue Mungkin nanti kalo gue udah lulus kali ya Mungkin gue mikir Ah seandainya gue dulu gak usah stress-stress banget Karena gue tipe orang yang Ngadepin kuliah tuh stress gitu loh Gue sampe sekarang masih gak ngerti gitu Apa guanya emang orang yang stress-an? Apa emang kuliah gue yang bikin stress? Iya Masih misteri gitu loh Ngomongin soal jurusan Sempet nyesel? Iya ya Seandainya gue dulu kuliah Apa deh? Planologi Lu tadinya pengen planologi? Oh Sebenernya tulihan gue tuh Dulu waktu kecil gue emang pengen ke dokteran Tapi itu kan kayak Lu cita-cita lu masih kecil Ya kan Lu pengen jadi apa? Pengen jadi dokter Pengen jadi apa? Dibilangin gue pengen jadi artis Gue gak pernah ada plan mau jadi dokter Sampai gue gede tuh Itu gue kayak Merasa slow-slow aja gitu Dengan hidup gue Gue gak pernah mikirin Gue mau jadi apa gitu Terus pas tes-tes gitu Malah gue tetep ke dokteran Oh gitu Gue sempet ikut tes di Trisakti Habis itu Orang-orang pada ikutan SNPTN SNPTN itu Bokap gue gak ngebolehin Alasannya kayak Kamu mau ke Jerman? Apa mau disini? Gitu Kalo misalnya mau ke Jerman Ngapain ikut-ikutan gitu? Gitu Jadi gue gak pernah nyobain itu tuh Ah seandainya gue nyobain itu Dan keterima Mungkin gue ke Jerman Kalo gue malah emak gue nyuruhnya Kau kalo misalnya mau ke Jerman Mesti dapet PTN dulu Katanya tuh biar Ibaratnya lu ke Jerman tuh bukan karena Gak dapet mana-mana Gak dapet mana-mana Itu sih bener sih sebenernya Orang-orang emak gue bilang Banyak tuh yang pas jaman lama ke Jerman Soalnya dia gak dapet kuliah di Indonesia Padahal di Jerman Katanya kuliah lebih susah Gitu Tapi iya sih Gue sebenernya juga agak kurang ngerti Sama orang-orang yang alasan gitu Karena gak dapet PTN Dia ke Jerman Halo 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 Jadi nih kemarin Itu kita ngerekamkan Ini bantengnya abis Kita belum bikin closing Iya Terus gue masih pake baju yang sama Ketau aneh gak ngerti baju Terima kasih udah nonton Jangan lupa like Terus subscribe Subscribe ke Wita juga Yaudah kalo gitu gue pamit dulu ya Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah